Pada perempuan dapat manis laki, kalau ada setangat jantung harus tangani dengan secepat mungkin dan dongunya punya efek yang berbahaya. Kalau datang sumber total, dia bisa hati jantung dan nanti nafas. Masyarakat harus tahu bahwa penyakit jantung koroner itu adalah adanya pelat atau sumbatan di pembuluh darah jantung. Namanya lainnya adalah pembuluh darah koroner jantung. Jadi ada pembuluh darah yang memang memperdarahi, memberikan asupan oksigen ke dalam otot jantung. Nah itu namanya pembuluh darah koroner atau pembuluh darah jantung. Kalau ada sumbatan, berapa persen misalnya atau sumbatan total, itu disebut sebagai penyakit jantung koroner. Ada banyak faktor resiko seseorang mengalami penyakit jantung koroner yang tidak bisa diubah. Usia, semakin dia tua semakin dia beresiko. Laki-laki, itu dia lebih beresiko daripada perempuan untuk mendapat penyakit jantung koroner. Nomor tiga, faktor resiko di keluarga. Rewind keluarga dengan penyakit jantung koroner, misalnya papanya atau mamanya, atau om, nanti, kakek, nenek pernah ada hari-hari, penyakit jantung koroner, maka orang tersebut beresiko lebih tinggi. Faktor-faktor yang bisa diubah, contoh bisa merokok, kolesterol tinggi, gula darah tinggi atau diabetes, tensi yang tinggi. Terus berbagai faktor resiko yang lain, misalnya autoimun, penyakit inflamasi kronik, penyakit terus-terusan berulang, misalnya infeksi-infeksi terus. kegemukan, stres juga merupakan faktor resiko dari penyakit jantung koronel stres baik fisik maupun psikis dan faktor gaya hidup gaya hidup misalnya dia tidak mau jalan sedikitpun, gak mau olahraga atau sedentary lifestyle sedentary lifestyle itu gaya hidup yang tidak sehat kemana-mana baik lift, gak mau jalan pakai mobil, gak mau jalan sama sekali males jadi berat-beratnya lebih dia tinggi lemak tinggi kalori itu juga bisa faktor resiko penyakit jantung koronel penyakit jantung koronel kalau tidak menyumbat total atau menyumbat cukup banyak dia bisa gak bergejala hanya paling nyari-nyari di dada kiri atau tengah luh hati tapi tidak spesifik semakin dia sumbatannya semakin banyak semakin dia bertumpuk tuh plak-plak dia di dalam pengguluh darah jantung dia akan semakin nyari dari yang disebut sebagai typical chest pain nyari yang typical jadi nyarinya itu memberat dengan aktivitas dan emosional nyarinya di belakang ulu hati atau di belakang tulang dada terus dia membaik dengan istirahat dengan istirahat dia bisa membaik atau pakai nitrat obat di bawah lidah nah orang tahu banyak-sering diberikan obat di bawah lidah kalau dia membaik dengan itu maka itu harus jadi dada tipikal jadi dada yang disebabkan oleh penyakit jantung koronel kalau serangan jantung itu gini dada ya bencana jadi dada atau dia pucat jadi terus seperti shock gitu lemes banget itu harus dibawa ke rumah sakit pertolongan pertamanya ya tentu memberikan nitrat kalau di rumahnya ada nitrat obat di bawah lidah atau berikan dia obat pakai enciap darah dan oksigen jadi dikasih oksigen aja kalau dia bisa sesak dia pasti jadi dada tapi yang paling tepat lah dia bawa ke rumah sakit atau ke tempat pelayanan kesehatan tempat itu nggak terlalu tepat ya nggak tepat sebenarnya apakah para perempuan lebih berat pada laki-laki tidak sama pada perempuan pada laki-laki kalau ada sepangan jantung harus tangani dengan secepat mungkin dan doangnya punya efek yang berbahaya kalau datang sumber total dia bisa henti jantung dan henti nafas artinya dia bisa kandian res nah itu bisa dipompa jantung itu yang henti jantung mendadak tentu dengan gaya hidup sehat semua orang bisa aja ada resiko untuk mengalami penyakit jantung koroner tapi gaya hidup sehat seperti olahraga lidari stres stop rokok penting banget rokok adalah faktor resiko yang penting untuk penyakit jantung koroner terus diet yang seimbang yang sehat rendah lemak rendah kalori terus aktivitas jahat mandi ya olahraga dan medical check up seperti gimana medical check up rutin ke dokter tiap bulan tiap tahun untuk lakukan jantung check up kesehatan jantung dan lain-lain tentu kita harus kontrol untuk faktor resiko takal darah diabetes dan kolesterol tinggi itu yang bisa kita kendalikan terima kasih telah menonton